Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Sobat KOD Rumah seperti apa sih yang kalian bayangkan buat jadi rumah impian kalian? Coba tulis di komen ya Dan coba simak desain rumah satu ini Kira-kira udah cocok sama rumah impian yang kalian bayangkan Pak Belum ya Jika kalian cocok dengan desain rumah satu ini Kalian gak perlu beli tanah yang luas Karena rumah ini hanya berdiri di lahan berukuran 6x10 meter Tapi sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap Dengan 3 kamar dan masih memiliki karpot untuk city car Sudah ya? Daripada penasaran, yuk kita review satu persatu dari exteriornya Konsep fasadnya adalah minimalis kontemporer dengan poin fasad Merata pada exterior dan bentuk terasnya Untuk bentuk atap, kita pakai dua tipe atap Pada sisi depan, kita pakai atap perisai Dan pada lantai duanya, kita pakai atap tipe pelana Sedangkan untuk mengejar estetika Ada sisi atap yang menggunakan dak beton Dan untuk tandon air, ada di sisi belakang Tidak ketinggalan kita kasih akses menuju ke tandon airnya Desain fasad rumah ini cukup simpel Jadi, jika kalian menirukan Saya kira tidak ada kesulitan ya Namun, meskipun simpel Rumah ini dilihat dari sudut manapun tetap terlihat keren Oke, sudah cukup ya exteriornya Sekarang yuk kita intip interiornya kayak apa Pada area pertama, kita disambut oleh sebuah ruang tamu Yang kita isi dengan satu buah sofa sudut dengan satu meja Untuk denah, bisa kalian download ya Linknya sudah kita taruh di deskripsi Kalian tinggal klik aja Biar kalian puas mantangin denahnya Dan pada dinding sisi depan sofa Kita hiasi dengan pasangan keramik Yang di sela-selanya kita kasih kaca cermin Menjadikan area ruang tamu ini meskipun simpel Namun, terlihat cantik Kalau ruang tamu imban kalian gimana nih? Bisa terangin gak di komen? Tak perlu kata Hanya hati Hanya cinta kita Aku bersumpah Cinta ini Sederhana Bukan karena apa yang kau punya Selamanya Dari ruang tamu ini Coba kita bergeser ke belakang Di sana ada sebuah anak tangga Dan dibalik anak tangga ini Ada kamar mandi Area cuci jemur Dapur Dan ruang makan Sekarang Coba kita melangkah ke dapur dulu ya Oke, ini dapurnya cukup simpel Dengan sirkulasi udara yang cukup baik Dengan jendela kita hadapkan ke area terbuka bagian belakang Selanjutnya untuk kamar utama Sengaja kita taruh di lantai bawah ya Pada kamar utama ini Ada sentuhan material kayu pada dindingnya Yang coba kita hadirkan Wansah hangat dan teduh pada kamar utama ini Cintaimu Dengan cara paling tulus di hatiku Waktu terus berlari Tapi cintaku tak mati Dalam diam kau tetap jadi cahaya Setiap detik kita lewati Kau melengkapiku Lebih dari kata Kau bagaikan lagu yang ku dengar Tak pernah bosan Selanjutnya coba kita melangkah ke kamar mandi Untuk kamar mandi bawah ini cukup kita kasih sebuah kloset dan shower Dan area terakhir pada lantai dasar ini adalah Area terbuka Pada area terbuka ini Kita fungsikan sebagai area cuci jemur Oke Sudah ya Lantai dasarnya Sekarang coba kita naik ya Coba di atas ada baca nih Pada lantai dua ini ada dua buah kamar anak Satu kamar mandi dan satu area nonton TV Sekarang coba kita masuk ke kamar mandi dulu ya Sejak mulai beri Aku masih disini Bukaut bayangmu Bukan harta yang kau punya Tapi caramu isi Setiap ruang jiwaku Oke Sekarang kita menuju ke kamar anak yang pertama Dan terakhir kita melangkah ke kamar anak yang kedua Oke sobat Untuk pembiayaan rumah ini berukuran 6x10 meter Dua lantai sebagian Estimasinya sebesar 300 jutaan Tentunya semua tergantung spek dan lokasi bangunannya dimana ya Dan desain kali ini sesuai rukis dari Adia Ayu Nadia Dan bagi sobat KOD yang mau request gratis Langsung aja tulis di komen Dan bagi yang mau pesan desain boleh Sekian dulu ya Semoga bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton